Sebuah ruko berlantai tiga yang digunakan sebagai bengkel, AC mobil, dan online shop terbakar di Pekayon, Bekasi. Api berasal dari kosleting listrik hingga menghanguskan seluruh bagian di lantai tiga. Kobaran api disertai asap hitam mengepul dari lantai tiga sebuah ruko di jalan raya Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kebakaran menimpa sebuah ruko berlantai tiga yang digunakan sebagai bengkel, AC mobil, dan online shop. Api pertama kali muncul dari lantai tiga ruko tempat penyimpanan baju-baju online shop dan peralatan bengkel mobil. Dengan cepat api membakar seluruh bagian ruangan di lantai tiga. Karyawan dan warga sekitar segera berusaha mengeluarkan barang-barang ke tempat aman. Jadi di atas itu kan gudang, itu banyak barang-barang AC mobil sama freon, jadi makanya mudah kebakar. Tapi memang gak ada yang ngerokok ya? Gak ada. Baru buka soalnya deh, yang di atas itu kebetulan karyawan yang kere semua. Itu nyamber ke sebelahnya berarti Pak? Belum sampai nyamber, untungnya di belakang warga gotong royong buang madami juga yang di belakang. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi berusaha memadamkan api dari depan dan dalam ruko. Api dapat dikendalikan sehingga tidak merambat ke lantai satu dan dua ruko. Delapan unit armada pemadam kebakaran Kota Bekasi digerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadi Dayat, Ainews, melaporkan.